Halo teman-teman di Dua Imaji, apa kabar? Pada video kali ini kita akan membahas satu lampu yang cocok dipakai untuk para youtuber, vlogger tapi uniknya lampu ini bisa dipakai juga untuk ngecas handphone kalian, smartphone kalian para vlogger biasanya mencari alat-alat yang ngecas tapi tetap dapat menghasilkan video yang bagus mulai dari kamera, lensa, mikrofon, tripod, dan juga lampu nah, gue nemu satu lampu nih yang bentuknya keren banget serta fitur-fiturnya yang berguna banget untuk bikin vlog atau foto VOTIX M180, ini dia lampunya oke, yuk kita lihat di dalamnya apa aja M180 LED Light jadi fiturnya di sini di depan disebutin ada Power Control, Color Rendering Index Power Bank DC Output, bisa jadi Power Bank kalau baterai handphone kita tiba-tiba koit, Temperatur Control, kemudian Built-in Battery Charger jadi ini isi ulang ya, oke yuk kita buka yuk oke, pertama ini warnti cardnya saran dari gue sih sebaiknya dibaca sebelum bener-bener dipakai semuanya ini ada, oke kita buka ya kita buka, oke ini ada pertama itu ini adalah mounting buat di atas kamera ya kemudian ini untuk cas atau isi ulang si power banknya kemudian ini adalah, nah ini yang menarik ini adalah kabel untuk ngecas handphone kita kalau baterainya habis ini dapet apa ya, ini dapet sleeve-nya, dapet kantongnya wah ini geludru, lembut lagi lembut, oke ini guys, kalau misalnya kita buka pertama itu ini kita berasa dingin, karena bendanya ini terbuat dari metal terbuat dari logam lah gitu ya wah ini build quality-nya ini wow, bagus banget ya 4040 mAh, gede banget ini jadinya fiturnya ada apa aja, oke yuk kita lihat yuk ini adalah lampu LED-nya ada 180, kemudian kalau kita balik pertama yang kita lihat adalah ini ini apa nih, kayak panel surya gitu ya bukan, ini adalah display atau monitor yang menjelaskan fitur-fiturnya ini pencet ini agak lama, nah langsung wuh, terang banget ini terang banget baru 35% nih, kalau teman-teman lihat ini baru 35% di bawahnya ini, Kelvinnya temperatur dari lampunya ini kemudian di sini bisa dijelasin lagi bisa kita lihat, di atasnya itu kiri atas 1,5H baterai ini dengan cahaya seperti ini itu bisa dipakai selama 1,5 jam dan yang kanan ini adalah ikon untuk kondisi baterainya ya ini power naik turun, plus, minus kita turunin, kita lihat ya 35% 30, 25, 20, 15 nah, paling kecil 5% oke, kalau temperatur yang kita mau ganti ini kita pencet sekali kita turunin sampai berapa nih ya 4300 4300 3300 jadi kuning banget ini jadi kuning banget 30, 50 cold shoe ini bisa kita puter pasang di sini atau di tripod juga bisa kalau teman-teman mau pakai di tripod oke, menurut gua ada 2 fungsi atau kegunaan yang kita dapat dari lampu ini pertama, sudah pasti bisa kita pakai untuk merekam video atau bikin vlog dan yang kedua, lampu ini bisa kita pakai juga untuk foto untuk memotret biasanya memotret barang-barang yang ya food vlogger food vlogger lampu ini cocok banget nih bisa dibawa kemana-mana karena bentuknya memang yang ringkes nah, kira-kira lampu ini paling cocok buat siapa sih? menurut gua menurut gua adalah satu untuk vlogger food vlogger terutama ya food vlogger atau beauty vlogger yang perlu ringkes perlu alat-alat yang ringkes yang mopat yang gampang dibuka pasang langsung bisa dipakai dan juga bisa disimpan atau dimasukin ke dalam tas kecil ya gak perlu bawa yang berat-berat seperti itu dan yang kedua seperti apa yang tadi gua bilang food instagramer juga cocok pas banget pakai lampu ini dan karena bentuknya yang kecil bisa dibawa kemana-mana waktu dia pergi makan lihat makanannya bagus banget perlu cahaya yang bagus terus perlu cahaya yang perfect terus untuk potret makanannya maka lampu ini cocok banget buat dia bisa dibawa kemana-mana dan yang ketiga, lampu ini bisa juga dipakai untuk fotografer atau potret fotografer yang memerlukan cahaya tambahan untuk cat light biar ada cahaya-cahaya sedikit dari belakang kayak begitu yang dipadukan dengan available light atau window lighting seperti itu bagaimana pendapat kalian mengenai lampu ini apakah lampu ini kira-kira cocok buat kalian untuk buat video atau foto atau bagaimana gua pengen bener, gua pengen tau pendapat kalian yuk bonggok tulis di bawah di kolom komentar oke teman-teman duniaimajik.com demikian vlog keluar kali ini mudah-mudahan berguna buat teman-teman fotografer atau vlogger yang sedang mencari lampu untuk bikin youtube video ataupun untuk foto atau foto makanan gitu mudah-mudahan bermanfaat video ini sampai ketemu di video selanjutnya salam bongkar hulk hulk yang ini yang ini mati di film avenger yang terakhir